Welcome to our channel Saudara-saudara Dalam kehidupan kita sehari-hari Bahwa kalau kita sakit Kita selalu pergi ke rumah sakit atau ke dokter Untuk berobat Ketika kita sudah tiba di rumah sakit Biasanya dokter bertanya Sakit apa? Sudah berapa lama? Dan sebagainya Lalu dokter memberikan obat Atau memberikan Untuk menitik Bahkan Supaya menyembuhkan Singkat kata Bahwa manusia itu atau kita Takut kalau diri kita lagi sakit Mengapa? Karena segala kegiatan Ketika kita Tunda Saudara-saudara Pada hari ini Kita mendengarkan Bahwa Yesus menawarkan Kebebasan kepada setiap orang yang mencarinya Kemana pun Yesus pergi Orang datang Kepadanya Karena mereka telah mendengar Tentang semua perbuatan yang dilahinkannya Mereka adalah orang-orang Sakit yang ingin mengalami Kesembuhan Yesus Kuasa Allah yang memampukan Menyembuhkan mereka Dari penderitaan Hal ini Bahwa Yesus Kristus Bukanlah manusia biasa Tetapi Dia adalah Allah sendiri Allah yang hadir dalam kehidupan manusia Sehingga Dia memberikan mandat Kepada para rasul Yang bekerja bersamanya Rasul yang meneruskan karya Allah Untuk melakukan kebaikan Sehingga Dia adalah firman Yang telah menjadi manusia Dan tinggal di atas kita Artinya Allah menyertai Perjalanan hidup kita Allah menuntut kita Melalui Peristiwa-peristiwa hidup kita Masing-masing Agar kita Senantiasa Menemukan Kesempatan Sejadi Di dalam diri Yesus Kristus Melalui Sakramen-sakramen gereja Terutama Sakramen Ekaristi Yang kita terima Setiap hari Lantas Pertanyaan Dari kita Untuk kita semua adalah Apakah kita Mau disurunkan Dari Yesus Semoga Bermenuhi Dengan kita hari ini Untuk melihat Tuhan Sampai Tuhan Yang berhati-hati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya